Kita tahu adalah sumber penerang satu-satunya. Dan juga sumber pengajaran kekristianan. Walaupun demikian Bapak-Ibu dikasih oleh Tuhan Kristus. Ada oknum-oknum tertentu. Apakah dia hamba Tuhan? Apakah dia cuma at? Yang seringkali menyalahgunakan ayat-ayat dalam Alkitab. Menjadi sarana untuk merah keuntungan pribadinya atau kelompoknya komunitasnya. Dengan apa? Memutar belikan. Arti makna sesungguhnya itu firma. Untuk kepentingan dirinya sendiri. Sehingga orang yang dilayani justru tidak dibawa bertobat kepada Kristus. Tapi apa? Dibawa berpali dari Tuhan. Saya sudah sebut tadi contohnya Bapak-Ibu. Ada sebagian orang Kristian berpikir. Pergi ke dukun itu tidak apa-apa. Karena mereka katakan. Di situ juga Tuhan bisa bekerja. Di mana itu? Di Alkitab kan gitu. Masih ingat tadi contoh. Bapak-Ibu Saul. Yang minta bertemu dengan rohnya Samuel kan. Ayat itu juga sering disalahpahami juga. Sehingga sumur di negeri kita ini. Orang apa? Pergi. Minta kekuatan, kesembuhan, keberuntungan, kesuksesan. Dari mana? Sudah mati. Apa kakeknya, neneknya, opungnya, bapaknya. Kan itu terjadi. Terjadi penyalahgunaan ayat di situ. Nah, untuk itu Bapak-Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita harus kritis. Kita harus mendalami. Memahami dan mengerti Alkitab. Secara dalam. Tapi juga secara komprehensif. Sehingga kita tidak sampai terseret. Oleh pemahaman-pemahaman Alkitab yang keliru. Dan juga kita tidak sampai salah mengajarkan ayat Alkitab. Ya, itu kepada orang. Nah, untuk itu Bapak-Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya mau memulai dulu topik kita hari ini. Beda. Siapa itu Iblis? Oke. Di dalam Alkitab. Untuk menyembuh ruh jahat sering dipakai kata Iblis. Atau si setan. Atau dalam bahasa saya dengan Pak Utapianus, si Begu. Oke. Pertanyaannya. Samakah kedua istilah itu? Atau berbeda? Atau sebutan si Iblis, si setan, si Begu itu. Sebenarnya merujuk kepada siapa itu? Nah. Secara etimologi. Definitif. Ya. Kata yang berbeda. Beda juga memberikan pemahaman dan pengertian tentang kata Iblis. Iblis dalam bahasa Yunaninya, dia bolos. Maka hati-hati Bapak Ibu ya. Kalau bolos kuliahnya, berarti. Kalau bukan karena alasan sakit. Kalau bukan karena alasan yang genting. Tapi karena malas, dia bolos. Berarti si setan yang mengasai dia. Karena arti kata Iblis itu adalah dia bolos. Oke ya. Arti lain daripada. Dalam perspektif bahasa Yunaninya tadi, dia bolos adalah. Benuh. Yang selalu terus mengintimidasi, mempersalahkankan gitu. Pengumpet. Nyumpahin orang. Mati lo. Celaka lo. Kan kira-kira begitu. Titna. Orang yang tidak melakukan yang jahat, tapi selalu ulang. Dia itu mulutnya ember kok. Wah, tukang final lah. Oke. Bahasa lain, panggilan lain daripada Iblis itu adalah setan. Dan itu berangkat dari bahasa Ibrani. Setan. Berarti musuh. Oke. Sudah makin ketemu ya. Berarti sebenarnya Bapak Iblis dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Entah si Iblis, entah si syetan, entah si begu. Sama saja oknumnya. Satu juga itu. Oke. Nah, cuman panggilannya beda-beda. Oke. Penaikanan sifat yang berbeda pada waktu penulis Alkitab menyebut roh jahat. Kan Alkitab banyak juga yang kita menemukan kata Iblis itu dengan sebutan apa roh jahat. Itu sama dengan Iblis sebenarnya. Yang meritekankan di sana adalah sifat dari roh jahat. Yang senang apa? Menuduh, mempersalahkan, menghakimi, menyudutkan, memocokkan, dan menyebar fitnah atau berita hoax. Jadi jangan lupa Bapak Ibu ya. Orang yang memproduk dan bahkan menyebarkan berita hoax. Itulah pekerjaan dari syetan. Saya berharap kita jangan dibetikutan ya. Artinya apa? Di zaman ini, sangat sumur. Kita menemui dan menjumpai berita hoax. Yang tidak lain, tidak bukan. Itulah bentuk pekerjaan daripada Iblis. Oke. Nah. Sedangkan waktu penulis Alkitab menyebut roh jahat itu atau syetan memberikan tekanan pada roh jahat itu. Itu musim selalu menimbulkan permusuhan. Artinya apa? Si setor, si Iblis atau si Bebu itu, seringkali dia mengadu domba antara kita dengan Tuhan. Contoh. Tuhan sudah bilang dalam kitab Matius, jangan khawatir. Sebab. Kekhawatiran yang kita pelihara, bangun, simpan di hati dan pikiran kita, tidak memperpanjang umur kita. Kan Injil Matius dulu situ dan Markus kan? Ini Iblis seringkali menawarkan apa? Khawatir, cemas, bimbang, dan ragu. Kita tidak sadar, kita sedang diperalat oleh si Bebu kan? Kita sedang dipergudang oleh si Iblis kan? Hati-hati loh itu Bapak. Maka seringkali saya katakan, orang yang selalu hidup dalam kekhawatiran, adalah orang yang terus menerus hidup di dalam dosa. Karena jelas, Injil Matius, Markus, Lukas menjelaskan itu dengan Tegas. Nanti Bapak-Ibu bisa cek dalam artis pasal tau. Jadi kesimpulannya, Iblis, Setan, Si Begu, atau Mbak Lucifer, sama saja. Namanya saja yang berbeda. Atau istilah lain, roh jahat. Itu juga adalah si Iblis, si Setan, Si Begu, atau juga Lucifer. Sama saja. Oke, clear ya? Nah, jangan ditanya, kira-kira marganya apa? Ya. Iblis itu, bisa hari di semua marga. Di marga Hutasoit. Ya. Marga apa lagi nih? Lumbanggaol. Bisa juga Iblis masuk di marga Lumbanggaol. Di marga Burumanulam. Di marga apa lagi? Lumbang Turuan. Oh, apalagi di marga-marga. Kalau belum bertobat. Serta di marga Pendiangan. Kalau belum bertobat. Ya. Kalau belum bertobat ya. Oke. Karena Iblis itu wujudnya roh. Lo mau marga Hutasoit, si Hombi, si Hombi, si Laban. Sampai dulu dia. Yang penting apa? Orang itu belum bertobat kan? Iblis itu gak mau. Gak mau peduli. Dia mau suku A, B, C, Batak, Jawa, Sunda, Nias. Ya. Gak peduli dia. Kalau sederhana orang itu masih kosong. Didiami. Dikuasai. Dikendalikan. Maka si Begu, si Iblis itu juga gak peduli. Mau agama protestantik, katolik. Buda, Hindu, agama yang... Gak peduli dia. Gak-gak tahu dia dengan itu. Karena dia tahu. Orang-orang yang memiliki agama itu. Apa? Rohnya masih kosong. Maka dia hingga bilang itu. Apalagi kalau kita bicara-bicara dalam tataran bangsa dan negara. Iblis juga tidak hitung-hitungan. Iblis juga tidak pilih-pilih. Oh. Kalau bangsa Indonesia saya takut. Oh enggak. Senang dia dengan bangsa Indonesia. Ya. Kalau belum bertubah pada Kristus. Kepada bangsa-bangsa yang lain sama saja. Pertanyaannya kira-kira. Si setan di situ takut gak sama bang Israel. Sama bangsa Israel. Enggak takut dia. Karena buktinya Alkitab mencatat. Orang yang pertama kali kerasukan setan bangsa Israel. Walaupun dikatakan apa? Bangsa pilih hantu. Enggak. Itu apa? Karena mereka itu berkata-kata. Hal ini menunjukkan. Iblis itu memang roh. Oke. Tidak dibatasi oleh ruang waktu dan tepat. Tidak dibatasi oleh warga kudu. Tidak dibatasi oleh marga. Tidak dibatasi oleh suku bangsa. Tidak dibatasi oleh agama. Ini yang sesuai. No. Dia bisa bebas masuk sesuka hatinya. Dapat dimanapun. Menguasai, mengendalikan, memperalama, berbudak orang itu. Kalau dia belum sungguh-sungguh bertua pada Kristi. Istilah iblis dan setan menurut pemahaman masyarakat yang lebih luas. Alias agama suku. Dan ini akan berhubungan dengan bagaimana setiap agama suku dan budaya menamai iblis itu. Termasuk misalkan. Kalau dia orang patah. Kok bisa tiba-tiba ujuku itu namanya sideku? Begugacang. Kan gitu ya. Karena memang Bapak Ibu. Setiap agama, setiap budaya dan suku itu juga membuat istilah sendiri tentang siapa ini si iblis. Yang pertama kita lihat dulu. Pengertian iblis menurut masyarakat primitif. Ini diyakini khususnya bagi mereka orang-orang Indian di Amerika Utara. Mereka mengenal apa yang disebut namanya ojibwa. Yang sebenarnya artinya ini adalah pribadi. Sosok pribadi yang mendiami danau besar di Amerika Utara sana. Dan ojibwa ini adalah manusia yang telah berubah menjadi makhluk raksasa yang sangat berbahaya. Dan dia makannya tidak pakai nasi. Juga tidak pakai lauk bau B1 dan B2. Tapi apa? Manusia Bapak Ibu. Tidak tertarik dia makan B1 dan B2. Apalagi KFC. Manusia. Mereka percaya adanya roh-roh yang dapat merasuk manusia. Dan setiap roh itu juga punya kekuatan gaib yang berbeda. Ini dipercayai oleh masyarakat primitif khususnya orang Indian di Amerika Utara. Maka kalau kita lihat Bapak Ibu di film-film ya. Seringkali digambarkan setan itu ya makhluk raksasa. Kan gitu ya. Giginya panjang. Wajahnya seram. Kan gitu ya. Nah ini nih. Itu di prakarsai digagas oleh pemikiran masyarakat primitif tentang konsep Iblis. Yang kedua. Pengerjian Iblis menurut orang-orang kuno. Khususnya orang Yunani kuno. Iblis itu mereka katakan. Mereka sebut namanya Daimonis. Daimonis ini adalah makhluk yang melampaui manusia. Dan menjadi pengantara manusia untuk berbicara, untuk berkomunikasi dengan dewa. Dan itu bukan Tuhan maksudnya. Dan mereka punya keyakinan. Daimonis ini adalah orang-orang yang mati pada zaman keemasan dan bisa berubah menjadi Daimonis. Yang mempunyai tubuh dan bersifat yang panah. Artinya apa? Orang-orang yang punya tingkat kemampuan gaib yang tinggi maksudnya di sini. Yang artinya apa? Berangkat dan berasal dari orang-orang yang dulunya punya kuasa mistiklah. Mereka ini bisa berubah menjadi Daimonis. Pengerjian Iblis menurut literatur kuno mengatakan bahwa Iblis itu adalah li-lit. Lilit. Yang artinya Iblis wanita yang muncul pada waktu malam. Lilit menurut kepercayaan Yahudi adalah istri pertama Adam. Berarti Hawa kan? Yang melarikan diri dari Adam. Setelah dia memberikan buah terlarang itu kepada Adam. Maka di situ si Hawa itu menjadi Iblis. Menurut perspektif mereka ya. Dia sering mencuri dan meminasakan bayi-bayi yang baru lahir. Dan membawa penyakit. Nah, dari menurut literatur Babylonia kuno. Mereka menamai Iblis itu roh jahat atau disebut dengan nama Sedim. Yang warnanya hitam. Dan menuntun korban berupa putra-putri mereka yang menyembah kepadanya. Artinya, dalam perspektif orang Babylonia, Poha Setan itu selalu minta tumbal kan? Sebagai bentuk apresiasi, sebagai bentuk rasa ucapan terima kasih. Karena Iblis itu sudah membantu, sudah mempermudah usaha pekerjaan dan bisnis mereka. Atau mungkin juga sudah menjaga kesehatan mereka. Maka selalu minta tumbal. Nah, kalau kita lihat, hal ini juga sampai sekarang masih berlaku. Maka selalu saya katakan, Bagi Iblis tidak ada yang gratis adalah Bapak Ibu. Hanya Yesus yang rela gratis memberikan nyawa satu-satunya untuk pengampunan dosa dan hidup yang ngekal buat gitu. Tapi Iblis, tidak ada yang gratis. Selalu ada hitung-hitungan hitam data seperti ini. Cuman banyak orang gak paham, gak mengerti. Dengan berpikir, ah enggak, enggak minta kok. Iya, hari pertama rata gak mungkin diminta. Gak mungkin diminta. Tapi setelah kita mendapatkan sesuatu dari setan itu, dari dukun itu, dia kan diminta juga. Bahkan Bapak Ibu kalau gak datang lagi kasih setoran ke dukun, Bapak Ibu akan didukunin. Kan itu terjadi kok itu. Jadi artinya apa? Dukun yang tadinya menolong kita keluar dari masalah penyakit kita, lalu kita tidak datang lagi kasih perpuluhan. Tidak kasih upeti lagi. Udah datang-data. Udah tidak datang lagi kita tiap bulan atau tiap minggu. Maka apa yang terjadi? Dia kirim penyakit ke kita. Untuk apa? Mengingatkan. Artinya apa? Di situ tidak akan ada lagi hubungan untuk apa? Putus komunikasi. Tapi apa? Ketergantungan. Itu berangkat dari kose dan pemahaman orang-orang Babilonia kuno. Yang artinya sampai sekarang ini masih kita praktekan. Nah. Bapak Ibu dikisir oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita melihat dari perspektif perjanjian lama. Pernah disebutkan mengenai sedim atau roh jahat. Itu tertulis baik-baik di dalam ulangan pasal 32. Ayat 17. Nanti Bapak Ibu akan tersendiri lah ya. Karena waktu kita terbang. Di sana dikatakan Israel sebagai umat Allah. Dilarang keras, tegas oleh Tuhan. Mempersembahkan korban kepada iblis yang namanya sedim. Jelas kok. Menyembah sedim itu pun gak bisa. Gak boleh. Yesaya 13 ayat 21. Jelas sekali kok. Jadi artinya begini Bapak Ibu. Langkah-langkah preventif mengingatkan umat manusia di zaman PR sudah Tuhan lakukan loh. Jangan sesekali pergi ke iblis. Minta kekuatan, pertolongan, kuasa, kesembuhan, pemulihan, kesehatan. Jangan. Bahkan mempersembahkan kurban. Apakah B1, B2, ayam, dan lain-lain. Jangan. Apalagi mengormankan anak istri. Jangan. Termasuk juga. Kasih hepen juga jangan loh. Karena itu bentuk persembahan kan. Jangan. Kata Tuhan. Tapi memang namanya manusia berdosa Bapak Ibu ya. Sukanya melanggar. Kan itu akibat dari dosa kan. Sukanya melanggar. Sukanya memberol. Sukanya melawan arus. Karena sudah Tuhan ingatkan jauh-jauh. Pengertian iblis. Menurut pengikut. Jorwater. Agama yang berasal. Dari Iran. Jaraya. Mengatakan. Iblis adalah satu kuasa yang menjadikan kegelapan. Dia adalah roh orang jahat. Yang berkuasa. Atas dunia. Bawah atau neraka. Ini menurut mereka. Tapi harus ingatkan Bapak Ibu. Di neraka itu bukan iblis yang berkuasa loh ya. Salah. Jangan sampai salah itu ya. Tuhan tetap yang punya kunci gembok neraka. Bukan iblis. Saat-saat ada seorang hamba Tuhan juga. Dari luar negeri pula. Dia bilang. Yang berkuasa di neraka itu iblis. Aduh. Si Bapak ini salah ngomong lagi. Tuhan yang berkuasa di neraka itu. Dia yang juga punya kuncinya. Gemboknya. Iblis itu ikut disiksa. Dibakar di neraka. Nah harus jelas pemahaman itu juga ya Bapak Ibu ya. Memang. Ada kalanya iblis juga. Bisa mengambil nyawa orang. Ada. Tetapi kalau Tuhan. Tidak seizin Tuhan. Tidak bisa. Contohnya apa Ayub. Bapak Iblis katakan. Boleh gak? Aku ambil. Aku jarah. Aku hancurkan usaha bisnis daripada Ayub. Boleh. Istri anaknya. Boleh. Tapi jangan coba-coba ikut itu nyawa Ayub ya. Akhirnya Ayub pun nyawanya terselamatkan. Nah. Pengertian iblis menurut orang Kristen mula-mula. Mula. Sama. Sebagai roh jahat yang sering mencoba manusia. Saya harap Bapak Ibu bisa membedakan mencoba dan menguji ya. Yang dari Tuhan itu menguji. Sama seperti kalau saya kirim ujian setiap akhir perkuliahan. Ya. Saya tidak sedang mencoba Bapak Ibu. Menguji. Untuk menguji sejauh mana pemahaman, pengertian yang telah Bapak Ibu dapatkan selama kita kuliah. Jadi tolong jangan dipahami ujian yang saya kirim itu cobaan ya. Bapak Ibu jatuh dalam dosa ini. Oke. Nah. Ujian yang dari Tuhan. Ujian itu sifatnya positif kah? Memunguji kemampuan pemahaman kita kan? Sehingga kita bisa tahu naik kelas atau turun kelas. Gitu kan? Kalau dari Iblis itu Bapak Ibu mencoba atau mencobai. Tujuannya apa? Negatif. Menhancurkan dan menjatuhkan. Masih ingat Bapak Ibu waktu Tuhan Yesus selesai berpuasa 40 hari 40 malam? Yesus dicobai oleh Iblis. Artinya apa? Yesus mau dijatuhkan oleh Iblis. Tapi dia salah. Orang yang dia cobai ini. Bukan orang sembarangan. Oke ya. Cobaan itu sifatnya menghancurkan. Tapi ujian. Membangun. Menunggu. Kembangkan. Memajukan kita. Oke. Baik. Jadi dalam perspektif orang Kristen mula-mula saya katakan tadi. Bahwa Iblis itu senangnya hobinya adalah mencobai. Supaya manusia jatuh-jatuh di dalam dosa. Dalam perspektif yang lain mereka katakan. Bahwa Iblis itu juga adalah dewa-dewa kafir. Atau roh. Ke kafiran. Artinya apa? Iblis itu juga bekerja untuk membuat orang ilfil. Tidak percaya. Tidak takut. Tidak takat sama Tuhan. Itu kira-kira bahasa terdara-dara-nya ya. Bapak Ibu ya. Nah tapi kalau seseorang sudah bertobat terima Yesus. Dalam hati secara pribadi. Ya bertubuh dan berubah. Sudah pastilah. Tidak ada kuasa Iblis yang bisa lagi menguasai. Memperalatia. Kecuali hanya mengganggu. Mengganggu tentunya apa? Hanya menimbulkan rasa takut. Sesaat. Tapi kalau untuk dikuasai gak bisa. Artinya apa? Orang yang sudah sungguh-sungguh bertobat terima Yesus. Tidak bisa dikuasai, dirasuki oleh setan. Jadi dikatakan oleh Ibu Novi tadi. Orang yang kerasukan itu tanda bukti orang itu belum sungguh-sungguh bertobat terima Yesus. Maka untuk itulah tadi ada dua hal yang kita lakukan. Usir setan tapi juga isi roh jiwa orang itu. Dengan apa? Jadi dia sebab bertobat terima Yesus. Nah pengertian Iblis menurut orang Kristen abad pertama. Melukiskan Iblis sebagai makhluk yang bertanduk. Berekor panjang. Dan berambut panjang. Ini yang sering kita tonton di film-film horor kan Bapak Ibu. Juga dia berkuku belah seperti dewa orang yang nani kuno yang disebut Dewa Pam. Mereka menganggap filsu-filsu kuno adalah pengikut Iblis. Ahli kimia dan astrologi dianggap sebagai orang melakukan pekerjaan. Dengan kuasa Iblis. Ini perspektif mereka ya. Bapak Ibu. Ya. Ini kan suruh pandang mereka. Ya sah-sah saja wajah-wajah saja. Walaupun kalau kita dari suruh Alkitab. Pandangan ini kan salah juga. Masa sih ahli kimia, ahli fisika, ahli matematika langsung jadi setan? Enggak lah. Begitu ya. Masa dokter itu memakai kuasa setan? Enggak selalu lah. Enggak selalu Bapak Ibu. Nah tapi gak apa-apa. Kita terima aja ini sebagai bagian daripada pengetahuan. Kan gitu. Bahwa memang ada pandangan yang berbeda dari setiap agama-agama. Ya setiap suku dan budaya tentang Iblis. Lahirnya perbedaan pandangan itu karena itu yang terjadi. Karena itu yang dialami mereka. Itu loh maksud saya. Ya. Nah. Pengertian Iblis menurut. Penganut teologi kontemporer. Ya. Kergrat mengatakan bahwa Iblis yang disebut kerasukan setan adalah suatu keadaan dimana seseorang tidak bebas dan melakukan yang baik. Artinya saya kira dia sedang mengatakan orang yang dirasuki oleh setan atau dikuasai oleh kuasa kegelapan. Atau kerasukan lah. Saya sudah singgung tadi. Ini bentuk konkret pekerjaan Iblis. Jadi yang disinggung Pak Waptapianus tadi. Sekali lagi Bapak Ibu. Waktu inang muda saya kerasukan setan. Saya wawancarai dia. Ya. Saya bilang mau ini. Siapa kau? Wah kau gak sopan kau Tony. Saya opungmu. Saya bilang opung dari mana? Saya opungmu dari kota Medan. Kata dia. Saya pikir-pikir saya gak punya opung kandung dari Medan. Di sebuah borong opung saya. Nah udah ketahuan bohongnya. Tapi dia bilang. Saya opung. Lalu saya tanya. Kalau kau yang melakukan opungku. Sebutkan nama anak dan cucu-cucumu semua. Disebutin. Benar gak? Benar Bapak Ibu. Oke. Kok bisa ya? Ya bisa. Dan yang berbicara ini adalah inang muda saya loh. Oke. Inang muda saya loh ini. Kok bisa tau Iblis? Ya tau. Karena keberadaannya itu roh sebenarnya. Jadi artinya apa? Nama-namanya dia tau. Nama-namanya dia tau. Nama-namanya dia tau. Tapi sayang. Saya tau betul. Ini bukan opung saya yang sesungguhnya. Ini adalah manifestasi. Bentuk kehadiran dari setan atau Iblis. Maka saya katakan. Di dalam nama Iblis kau pergi. Iblis. Langsung lemas ini inang muda saya. Karena tidak lagi dikuasai oleh Iblis. Lalu saya kasih minum air putih. Lalu beliau sadar. Lalu setelah itu dia tanya. Ton tadi saya kenapa ya? Gak sadar kan? Artinya apa? Orang yang dikuasai oleh Iblis. Tidak memiliki kesadaran. Karena dikendalikan oleh Iblis hati pikiran. Totalitas hidup orang. Maka itu tadi dikatakan oleh ibu Nabi. Orang yang kerasukan. Dia bisa. Memberturkan kepalanya, badannya, seluruh tubuhnya. Ke tembok. Ke aspal. Itu bisa. Orang yang kerasukan bisa juga apa? Mendorong dia untuk apa? Bunuh diri. Loncat indah. Atau menabrakkan diri. Kenapa? Nah setan menguasai orang ini. Bapak ibu masih ingat pada setiba di gada rasa? Waktu seorang anak muda dikuasai seribu setan. Si anak muda ini berbulan-bulan telanjang pula. Hidup di mana? Di kuburan Bapak ibu. Dan apa yang dia maka selama berminggu-minggu, berminggu-bulan? Makan pasir. Tanah. Dan dia tidak bisa merasakan rasa dingin, rasa panas. Karena dia dikuasai oleh seribu setan atau religio. Berulah setelah Yesus datang menghampiri anak itu. Setan itu langsung lari terbiri-biri. Pengarjian iblis untuk tutup alka. Satu. Iblis atau setanalah masuk mahluk roh. Real. Konkret. Nyata. Ada. Nanti Bapak ibu bisa baca ayatnya dalam satu tawarik dua puluh satu ayat satu. Ayu pasal satu ayat enam belas sampai dua belas. Dakari ayat tiga ayat satu ayat dua. Satu Petrus lima elapan. Tapi saya ikuti saja dulu dari satu Petrus lima elapan. Maka Petrus katakan. Berhenti-hati. Sebab iblis selalu siap mengaung-aung. Mencari. Siapa yang siap untuk dia telan. Dia terkam. Dia puasai. Dia dikendalikan. Itu kan. Ingatkan daripada Petrus kan. Artinya Petrus. Tahu. Merasakan betul. Bahwa si setan. Si begus. Si iblis. Si mbak lu. Si penuh itu ada. Bagaikan singa yang mengaung-aung. Artinya singa yang mengaung-aung apa? Singa yang kelaparan. Yang selalu apa? Mulutnya terbuka. Siap untuk menelan. Siapa saja orang yang belum bertobat. Untuk dia rasuki. Dikuasai. Dikendalikan. Diperanat. Dipakai menjadi kaki tangannya. Termasuknya kita kanteri. Menyakiti diri sendiri. Bulu diri sendiri. Terjumbilbas atau menaprakkan diri sendiri. Bentuknya roh. Nah. Muncul pertanyaan tadi. Karena wujudnya dia roh pada prinsipnya. Maka tidak bisa kita lihat dengan mata kepala sendiri. Tapi yang bisa kita lihat itu adalah penampakannya. Kehadiran realnya di dalam diri orang yang belum bertobat. Siapakah itu orang yang kerasukan? Siapakah itu orang yang sedang berbuat dosa? Orang yang sedang korupsi? Orang yang sedang fitnah orang? Orang yang sedang membuat, menyebarkan berita hoax. Pertanyaannya. Kira-kira dunia ini, penduduk dunia ini lebih banyak dikuasai oleh siapa? Gampang. Kita lihat saja tingkat kriminalitas setiap hari. Datanya, terdainya naikkan. Penjurihan, pembunuhan, pemberokosan, penganiayaan. Penyalahgunan, narkoba, miras, macam-macam. Tinggi kan Bapak Ibu? Tanpa disadari oleh orang-orang yang melakukan itu. Mereka sedang diperalat oleh Ibu. Iblis juga senang menyebarkan kebencian. Mengeluarkan, menelurkan kata-kata kotor, kata-kata jahat. Lewat diri orang yang belum bertuwa. Iblis juga adalah musuh orang beriman. Ingatkan Petrus kita dalam 1 Petrus 5 R 8 kan Bapak Ibu? Makanya saya katakan tadi, kita bersyukur kematian kebangkitan Kristus 2000 tahun yang lalu. Itu menjadi bukti nyata. Kuasa Iblis tidak lagi bisa total. Bekerja di dunia ini. Bahkan kuasa Iblis tidak lagi bisa mengendalikan, menguasai orang yang sudah percaya kepada Iblis. Sekecuali hanya mengganggu. Iblis juga disebut Balzebul. Sama dengan artinya penghuru setan. Dicata dalam Matris pasal 10 ada 25, dan juga Matris pasal 12 ada 24. Iblis juga disebut Belial. Dalam 2 Korintus 6 ayat malam. Artinya apa? Yang menelan. Apa maksudnya menelan? Iblis itu suka memperalat orang kan? Menjadi kaki tangannya untuk apa? Melakukan yang jahat terhadap sesama manusia. Itu arti menelan. Memperdaya. Bahkan Iblis ini juga bekerja apa? Membuat kita buntung atau rugi. Tuhan tidak pernah loh membuat kita buntung atau rugi. Itu pekerjaan Iblis kok. Jadi jangan sesegali, orang kristian berpikir, wah saya bangkur total ini karena Tuhan. Enggak lah. Tapi memang bisa Tuhan izinkan contohnya kasus Ayuka. Bukan Tuhan yang membangkrutkan Ayuka dengan sampai salah sanggai sama Tuhan. Iblis. Tapi, saya katakan tadi, tetap ada patasan yang Tuhan kasihkan. Makanya dalam Ayu Pasal Pak Kuru, karena Ayu tetap konsisten dan setiakan, Tuhan pulihkan kembali. Rumah tangga, usaha, pekerjaan daripada Ayu. Dua kali lipat. Tapi pada intinya, Iblis Tuhan tidak pernah membuat kita buntung. Enggak. Iblis kok. Iblis disebut juga penguasa kegelapan dalam Ebisu Pasal 6 ayat 12. Apa artinya penguasa kegelapan? Membuat orang untuk terus menerus hidup di dalam dosa. Membuat orang untuk terus menerus apa? Berpikir dosa. Bertindak di dalam dosa. Mengerjakan segala sesuatunya dengan, perlu dengan dosa. Itu maksudnya. Setiap detik, menik jam hari, minggu, bulan, dan tahun. Yang dilakukan oleh manusia itu adalah dosa, dosa, dosa. Itu artinya bentuk pekerjaan Iblis. Iblis disebut juga roh najis dalam Matius Pasal 12 ayat 43. Apa maksudnya roh najis? Yang selalu menelurkan, pengeluarkan, memperanlah manusia itu untuk apa? Memikirkan hal-hal yang najis. Apa itu hal-hal yang najis? Hal-hal yang porno. Hal-hal yang negatif. Hal-hal yang berhubungan dosa, kan? Itu pekerjaan. Jadi hati-hati, Bapak Ibu ya. Orang yang selalu berpikir porno, berpikir negatif, berpikir kualtora. Berarti Iblis penguasa orang ini. Jadi jangan selalu kita lihat kehadiran Iblis dalam diri seseorang itu hanya dalam bentuk kerasukan setan. Salah satu iya. Tapi jangan lupa, Iblis juga bisa bekerja dengan senyap. Artinya apa? Dia pake dasi orangnya. Tapi kerjanya korup. Korupsi. Dia pake jubah kalau kutbah hari minggu. Pake jubah kalau kutbah hari minggu. Pake jas. Tetapi tindakan perbuatannya hati dan pikirannya tidak lain daripada hal-hal yang najis. Eh, itu juga pekerjaan Iblis. Si Iblis disebut juga si pencoba. Matius pasal 4 ayat 3. Artinya dia selalu mendorong orang. Merorong orang. Untuk apa? Berbuat dosa. Membikirkan keadaan merancang dosa. Itulah pekerjaan Iblis. Maka saya sudah jelaskan dari beda pencobaan dan kutia. Contoh. Para pejabat yang korupsi itu, Bapak Ibu. Para korupter itu kan, mereka bukan tukang pecah. Mereka bukan orang kekurangan makan dan minum kan? Bukan. Tapi memang apa mereka korupsi? Padahal gajinya gede. Tunjangannya besar juga. Rumah mewah. Hartanya di mana-mana kan gitu ya. Seperti Raphael itu. Tapi kenapa? Dia masih korupsi. Karena Iblis menguasa Ili. Lalu Iblis kata, enggak apa-apa lah. Kan ini bentuk pencobaan kan. Dan datangan aja. Kan dari orang lain lihat. Berpuluh-puluh tahun Raphael, enggak menyangka. Semua kekayaan yang dia dapatkan, dia enggak pernah terpikir, dia enggak pernah terbayangkan. Tiba saatnya Tuhan. Tuhan bukakan sekarang. Udah jadi tersangka kan di KPK? Anaknya masuk penjara. Hartanya rai. Dia masuk penjara. Ini bentuk-bentuk pekerjaan Iblis di zaman ini loh Bapak Iblis. Kadang-kadang saya katakan tadi tidak selalu merutal ya. Tapi dia juga bekerja dengan senyap. Tapi pasti menghancurkan orang. Maka setelah saya katakan. Ayo deh, jangan hanya berpikir tentang harta dunia. Berpikir tentang solga. Sama pengusaha-pengusaha itu yang salahnya saya selalu bilang. Hei Bapak Ibu ya. Engkau bisa kaya hari ini di muka bumi ini. Tapi ingat. Tidak sulit bagi Tuhan untuk mengambil alih kekayaan. Kalau enggak minggu ini, kalau enggak hari ini, minggu depan. Kalau enggak minggu depan, bulan depan. Kalau enggak bulan depan, tahun depan. Maka kalau berbisnis dan berusaha. Pakai cara Tuhan. Pakai jalan Tuhan. Pakai prosedur waktunya Tuhan. Iblis juga disebut dalam Matris Pasal 13 ayat 19. Si jahat. Artinya enggak ada hal yang benar. Hal yang benar, Bapak Ibu. Yang dikerjakan oleh Iblis. Walaupun baik. Tolong Bapak Ibu bedakan benar dengan baik. Baik belum tentu benar. Benar sudah pasti. Mengandung. Membawa kebaikan. Maka standar kita orang Kristen adalah kebenaran. Bukan kebaikan. Karena kalau kebaikan itu sifatnya subjektif. Bisa berubah-ubah sesuai dengan situasi dan lingkungan. Tapi kebenaran. Objektif. Standarnya Tuhan dan Bermat.